Dua HP yang akan saya compare kali ini adalah HP yang dalam tanda kutip entry level yang kini sudah sama-sama naik kelas. Dan kedua HP ini sekarang lagi hype-hypenya, karena sama-sama menawarkan kamera bagus dan desain yang menawan untuk segmen harganya. Ada versi championnya Realme C55 NFC dan seri 5G termurah Samsung, yaitu Galaxy A14 5G. Kalau kita compare berdasarkan harganya, dan kita pilih varian tertinggi dari kedua seri ini, kira-kira bakal lebih worth it mana nih, dari segi performa, kamera, hingga fitur lainnya. Pertama yang bakal kita tes adalah kameranya, karena menurut saya kedua HP ini sama-sama menawarkan kualitas fotografi yang bisa dibilang terbaik di segmennya. Realme C55 punya kamera utama sebesar 64MP yang didukung 2MP untuk lensa black and white. Sedangkan Samsung memakai kamera utama sebesar 50MP dengan 2MP depth camera dan 2MP macro camera. Di bagian depan, kamera selfie-nya Samsung punya resolusi kamera yang lebih besar dengan 13MP, sedangkan Realme masih 8MP. Kualitas main camera keduanya sekilas memang sama-sama mengagumkan untuk segmen harganya. Sama-sama menampilkan detail yang bagus, warna yang vibrance dan dynamic range yang luas. Tapi untuk fokus ke obyeknya, detail di A14 memang terlihat lebih bagus. Kualitas detailnya sangat jernih hampir di setiap jepretannya. Tapi overall HDR-nya terasa lebih baik di Realme C55. AI dan sensor dari Realme C55 ini memang lebih baik dalam manajemen pencahayaan. Alhasil hampir di segala kondisi pencahayaan, HDR-nya hampir nggak pernah gagal dalam menampilin keseimbangan antara background dan obyek. Tone warnanya pun cenderung stabil dan konsisten. Sedangkan di Samsung, meskipun detailnya sangat bagus, tapi terkadang masih kurang konsisten untuk capture di berbagai kondisi. Khususnya di kondisi overexposure. Jadi terkadang warna skin tone-nya jadi kurang konsisten juga. Terkadang karakter warnanya menjadi warm dan terkadang jadi cold. Tapi kalau di kondisi yang aman, jujur kualitas main camera Samsung terlihat sangat clear dan mengagumkan. Ada plus-minusnya masing-masing lah. Di mode portrait-nya juga nyaris identik dengan main cameranya. Sama-sama menampilkan detail yang tajam, bokeh yang deep, dan separasi obyek yang rapi. Tapi seperti yang ada di main cameranya, detail obyek yang ditampilin oleh Samsung A14 memang lebih tajam. Tapi overall HDR dan tone warna masih lebih konsisten di Realme C55. Tapi overall keduanya udah sama-sama mantap kok. Untuk selfie cameranya, meskipun Realme masih 8MP dan Samsung sudah 13MP, tapi menurut saya kualitas selfie camera Realme tampak lebih akurat dengan skin tone yang lebih natural. Sedangkan di Samsung A14 masih sering terlihat pale atau pucat. Overall sih untuk selfie cameranya masih cenderung biasa aja keduanya. Tapi Realme C55 masih tetap lebih baik dibanding Samsung A14. Nah, tapi beda soal kalau urusan selfie video recording-nya. Menurut saya fokus dan kestabilan perekaman di Samsung terlihat lebih proper dibanding Realme C55. Begitu juga dengan video recording kamera belakangnya. Keduanya sama-sama menampilkan detail yang cakep, autofocus dan auto exposure yang responsif juga. Tapi untuk urusan kestabilannya, Samsung A14 masih tetap lebih baik. Meskipun keduanya sama-sama masih belum ada fitur stabilisasinya. Kesimpulannya untuk kualitas fotografinya, main cameranya sama-sama cakep dan punya plus-minus masing-masing. Fokus dan detailnya lebih cakep Samsung, Tapi Realme lebih tangguh dan konsisten di segala jenis kondisi pencahayaan dibanding Samsung. Tapi selfie lebih cakep Realme. Dan video recording dari Samsung tetap lebih stabil. Untuk komparison lain dari performa, bodi, dan baterai akan dilanjutkan oleh Irul. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua hape ini. Dimana untuk varian memorinya, Realme C55 punya memori RAM dan ROM yang lebih lega. Yaitu 8x256GB. Sedangkan Samsung A14-nya 6x128GB. Meskipun sama-sama punya RAM Plus yang dikali 2, Tetap saja Realme lebih unggul jadi 16GB, sedangkan Samsung 12GB. Tapi mau segede apapun RAM-nya, Performa Dimensity 700-nya Samsung jelas lebih powerful dibandingkan Helio G88-nya Realme. Hal ini terlihat dari pengetesan beberapa aluikasi benchmark berikut ini. AnTuTu 4 9, Samsung unggul dengan skor mencapai 320 ribuan, Sedangkan Realme hanya mencapai 260 ribuan. Begitupun untuk skor gigabyte 6 tesnya. Punya Samsung lebih tinggi dibanding skornya Realme. Terakhir untuk 3D Mark di mode Wild Left Stress Test. Baik skor hingga tingkat stabilannya, Samsung tetap lebih unggul. Lanjut kita compare performanya buat jalanin game SD. Yang pertama tentu saja adalah game PUBG Mobile. Keduanya bisa memainkan settingan SD High atau Smooth Ultra di settingan terbaiknya. Walau untuk pengalaman bermainnya sama-sama terasa lancar dan terkadang frame drop di momen tertentu. Dan setelah dilihat menggunakan FPS monitor, tingkat stabilannya pun terasa identik. Namun kalau sensor Giro-nya, Samsung jelas lebih unggul karena tidak delay. Suhu panasnya hingga menurunan baterainya pun terasa identik. Dan cuma selisih 1% saja untuk menurunan baterainya. Jelas untuk game PUBG Mobile, Samsung A14 lebih terasa nyaman khususnya untuk layar Giro ya guys. Game kedua buat mainin game seberat Genshin Impact. Keduanya dites pakai setting yang sama yaitu rata kiri dengan mode 60fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua hape ini sama-sama terasa playable. Dan untuk average frame rates-nya, Realme hanya bisa mendapatkan 25fps, sedangkan Samsung di 30fps. Pokoknya lag paling terasa ketika bertarung dan memunculkan full effect animasinya. Untuk suhu panas maksimalnya sama-sama mencapai 45 derajat. Namun untuk mengurangkan baterainya, Samsung 2% lebih awet. Lagi-lagi Samsung masih lebih enak nih untuk menjalankan game berat. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Kalau dari bodinya, keduanya sudah pakai desain kekinian dengan frame yang mengotak. Sampai dengan build quality-nya pun masih terasa kopong kalau diketuk di bodi belakangnya. Tapi kalau dilihat untuk ketiwisan bodi, Realme terasa lebih ramping. Sehingga untuk handlet-nya pun terasa lebih nyaman karena memang lebih ringan juga. Kalau yang pengen desainnya kalem dan elegan, tentu saja Samsung pilihannya. Tapi kalau mau yang stylish, Realme malah lebih menarik. Terus bagian layarnya, Realme C55 terasa lebih cakep. Selain pakai desain layar pansul yang lebih kekinian, hingga bezel yang hampir tipis di semua sisinya, serta suportif rasa 90Hz, desain layarnya Realme memang lebih enak dipandang dibandingkan poninya Samsung ya guys. Tapi kalau untuk audio, khususnya speaker, keduanya masih bertipe mono speaker. Dan kualitasnya pun sudah termasuk enak di kelasnya. Cuma memang speaker Realme terasa lebih keras berkat speaker 200% ultra boom-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bagian baterainya nih, meski punya kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh, namun daya tahannya ternyata cukup berbeda. Saat dites pakai aplikasi PCMark, endurance baterainya punya Samsung lebih hawat hingga 13 jam. Sedangkan Realme hanya 10 jam saja. Jadi untuk kapasitas dayanya, Samsung memang lebih oke. Tapi Realme lebih unggul di fitur pengisian cepatnya yang mendukung 33W. Sedangkan Samsung hanya 15W saja. Tapi mengenai durability baterai dan endurance performanya sih, Realme masih menjanjikan update melalui OTA. Jadi ada kemungkinannya nanti bakal punya durability yang lebih baik lagi. Mengingat Realme C55 ini, pertama kali di dunia baru dirilis di Indonesia saja. Jadi wajar kalau masih butuh penyesuaian. Untuk kelakapan fitur lain seperti NFC pun, keduanya sudah ada ya guys. Tapi NFC di Realme lebih bagus soalnya sudah mengusung 360 derajat NFC, yang bisa kita tap dari posisi manapun. Selain itu, Realme punya fitur unik seperti mini kapsul yang bikin tampilan layar jadi makin menarik layaknya Dynamic LN-nya punya iPhone. Dan ini adalah fitur build-in pertama juga di Android. Overall, kalau di resiki fitur, masih sedikit lebih unggul Realme. Oke, itu tadi komparison dari kedua hape yang sama-sama terbaik di segmen entry level saat ini. Overall, keduanya memang worth it dan punya value. Dari segi kamera, keduanya sama-sama bagus dan punya selling point yang menarik. Kalau urusan performa dapur pacunya, Samsung sedikit lebih unggul dibanding Realme. Tapi Realme punya kapasitas RAM dan ROM yang 2 kali lipat lebih gede dibanding Samsung. Dari segi desain, saya rasa Realme tampil sedikit lebih menawan, khususnya desain bagian display depannya, dan Realme juga unggul di beberapa fitur pendukung. Tapi Samsung punya selling point utama yaitu udah 5G. Jadi memang kedua hape ini sama-sama bagus dan punya selling point-nya masing-masing. Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kira-kira kalian lebih condong ke kebutuhan yang mana. Jadi kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax